Saudara polisi menangkap pencerahan harimau Sumatera di kawasan Taman Nasional Bukit 30 di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pelaku menjual tulang belulang harimau seharga Rp70 juta. Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hulu bersama polisi Kutanan menangkap pelaku saat hendak bertransaksi jual beli tulang harimau di jalan lintas timur kecamatan Batang Gangsal. Polisi menemukan barang bukti berupa tulang belulang harimau. Pelaku dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi dengan ancaman hukuman 10 ton penjara dan denda Rp200 juta.